Hai halo jumpa lagi dengan Ratri Cahil Kali ini saya akan tunjukkan cara mengisi hampers bridesmaid Saya akan isi dengan hijab, kaun, masker, opi, selendang, dan bros bunga organza Kotaknya saya pesan online dengan nama masing-masing bridesmaid ya Nah ini tutupnya, kemudian ini dasarnya kotak bagian bawah Namun kotak bagian bawah ini ternyata kurang besar untuk isian yang tadi saya sebutkan Ini dia kotak yang cocok untuk diisi bahan, kain, kemudian kebutuhan yang lain yang masih belum dijahit ya Tapi kalau berupa kaun yang tadi saya tunjukkan kurang besar Kotak instan ini mudah sekali merangkainya Tinggal dibuka perekatnya, kemudian dilem, gampang sekali seperti ini Nah seperti ini kalau sudah jadi Nah ini siap untuk diisi yang bahannya relatif ringan dan tipis ya Karena ini kurang tinggi dan kurang kuat Jadi saya akan membuat kotak lagi untuk isian yang tadi sudah saya tunjukkan Saya memakai karton, karton bekas air mineral seperti ini Kita ukur sesuai dengan ukuran kardus dasarnya tadi Siapkan seperti ini Kemudian kita lem menggunakan lem tembak Lakukan di keempat sisinya Ini dia dasar kotaknya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat ya Nah kalau ini muat banyak Dan dia lebih kuat untuk diisi gaun Kita masukkan ke alas kotak Nah masukkan seperti ini ya Nah sudah kita masukkan Sekarang kita perkuat dengan lem Supaya dia tidak gampang lepas Maka kita lem dengan lem tembak Lem di keempat sisinya Dan kotak ini sudah siap kita isi Nah ini gaunnya Kita akan lipat Supaya ukurannya pas dengan kotaknya Maka saya menggunakan ukuran alas dari kotak tadi Posisikan seperti ini Kemudian lipat gaunnya Lepas Ukuran pola untuk melipatnya Kemudian siapkan obi Dan saya akan pasang Di gaunnya seperti ini Simpul Dengan simpul pita Supaya cantik gaunnya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia sudah siap untuk dimasukkan di dalam kotak campersnya Nah Ini tadi kotak yang sudah kita buat Sekarang kita masukkan gaunnya Ini saya menggunakan alas dari Sampul plastik Ini sampul buku LKS siswa itu ya Kebetulan ada banyak di rumah Jadi saya masukkan sebagai alasnya Bagian lemnya kita rekatkan di dasar Supaya dia tidak terlepas ya Kemudian pasang gaunnya Kemudian masukkan gaunnya seperti ini Nah masukkan semua yang keperluan untuk breast meat di dalamnya Kota ini tadi lumayan tinggi ya Sehingga bisa masuk semua yang akan kita isikan Gulung hijabnya Kemudian posisikan di samping Ini masker Masker ini karena bawaan dari gaun ya Karena gaunnya juga saya membelinya online Jadi sudah ada maskernya Kemudian ini selendangnya Cara membuat selendang atau sayap ini Ada di video sebelumnya ya Silahkan disimak Bunga organza Berupa bros Untuk Kancing dari selendangnya Juga ada di video sebelumnya Kemudian tutup Plastiknya Nah sudah rapi bukan? Sekarang kita tinggal Rapikan Dan kita pasang tutupnya Nah ini Bingkisan hampers untuk kata asya Nah siap untuk dikirim Nah karena dia lumayan berat Jadi saya juga menyiapkan Satu tas dari spoon bone Yang ukurannya sesuai dengan kotak hampersnya Sehingga mudah ketika membawa dan mengirimnya Nanti ini sebelum saya masukkan tas akan Bukan saya hias dengan pita Ya tetapi sementara ini dulu deh Siap untuk dikirim